Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab 39 Pada bab ke 39 Imam Bukhari menuliskan babu kitab batil ilmi Bab menulis ilmu Nah mungkin kalau dalam ini pembukaan pendahuluan dulu ya Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ya Ketika kita ngaji, ketika kita sekolah, ketika kita belajar Ini sebaiknya menulis atau tidak menulis Nah disini kebukhtar mau menjelaskan bahwa menulis ilmu Tentu ilmu-ilmu agama, ilmu yang sudah dihari-hari Adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW Nah tentu menulis secara konvensional itu menggunakan pulpen, kertas, dan lain-lain Tapi sekarang jamannya zaman digital Menulis bisa diartikan mengabadikan misalnya pakai kamera Kemudian di-upload supaya abadi dan lain-lain Nah peristiwa penulisan ilmu misalnya mulai dari Al-Quran Al-Quran dulu pada waktu zaman-zaman awal Hanya dibaca dan didengarkan dan dihafal oleh Rasulullah dan para sahabat Kemudian ada yang dituliskan di ranting-ranting pohon, di batu, di kulit, dan lain-lain Kemudian terus berkembang proses penulisan Al-Quran Sehingga sampai ke zaman kita Al-Quran itu sudah berbentuk dalam sebuah mushaf Mohon maaf dalam terapati sebuah buku Al-Qur Atau mushaf Al-Quran yang sering kita kenal dengan mushaf Begitupun hadis Di awal-awal zaman Rasulullah s.a.w. hadis hanya disabdakan Rasulullah Kemudian didengar oleh para sahabat, dihafal, dan seterusnya Lalu sampai pada suatu masa ketika hadis mulai ditulis oleh para sahabat Ada yang ditulis di pelepah pohon, dan seterusnya, dan seterusnya Sehingga sampai proses penulisan berkembang Sampai pada zaman kita Hadis Rasulullah s.a.w. sudah didokumentasikan dalam banyak kitab hadis Seperti yang paling suhaif menurut isma ulama Ada kitab suhaif buhori isinya hadis nabi Itu adalah hadis yang ditulis Ada kitab suhaif muslim isinya adalah hadis nabi Itulah adalah hadis nabi yang ditulis Lalu ada kitab-kitab hadis yang lain Setelah kitab hadis, lalu pendapat-pendapat para ulama pun begitu Sudah banyak bermunculan kitab-kitab hadis Baik yang mentafsir al-quran Ataupun tulisan yang mensyarah hadis nabi Ataupun tulisan-tulisan yang mensyarah pendapat-pendapat para ulama Terus berkembang hingga zaman kita sampai di zaman di kita Nah perbuatan seperti itu menuliskan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat Adalah bagian dari sunnah Rasulullah s.a.w. Dari dulu sampai sekarang hingga nanti Nah untuk menjelaskan babu kitab batin ilmi Bab penulisan ilmu Imam Bukhari itu menuliskan beberapa hadis Di antaranya disini hadis yang dikasih nomor 111 Saya bacakan saja Haddasana Muhammad bin Salam Kalau akbaranawakir dengan sufyan dengan mutorrif dengan syabiyi dengan abi juhayfah Kalau kultulialiyin halindakum kitabun Kalau tidak tidak hanya kitabullah, atau mempengaruhi dirimu cuando akan mempengaruhi dirimu ketalu muslimun bikafirin Muhammad bin Salam merewatkan kepada kami ia berkata, wakil mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Muporrif, dari As-Shaabi dari Abu Juhaifah, ia berkata aku katakan kepada Ali, apakah engkau memiliki kitab catatan, ia menjawab tidak kecuali kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim atau yang berasal dari catatan yang ada di lembaran ini ada catatan ini ya, dalil yang berkaitan dengan judul Abu Juhaifah berkata, aku bertanya lagi apakah isi lembaran itu, ia menjawab penjelasan tentang al-akil, diat ini pembahasan tawanan dan seorang muslim tidak boleh dibunuh atau dihikumu kisos karena telah membunuh orang kafir nah disini, jadi hubungan hadis ini dengan judul kitab yaitu ada perkataan bahwa ketika Sayyidina Ali ditanya apakah beliau punya kitab enggak, enggak ada, kecuali ini ada Suhaifah ini, yang isi ini Suhaifah berarti catatan, artinya Sayyidina Ali punya catatan tentang ilmu kalau ada catatan, tentu ada yang mencatat apa isi catatan tersebut? nah disini disebutkan al-ngaklu yaitu sesuatu yang berkaitan dengan diat wafakakul asiri yaitu pembebasan tawanan terus walayuk talu muslimun dikafirin dan orang Islam tidak boleh dihukum kisos gara-gara membunuh orang kafir zaman dulu nah itu hadis yang pertama lalu hadis yang kedua Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis yang disini dikasih nomor 112 ada sana Abu Nu'im Al-Qadlu bin Dukain ada sana Syaihbanu an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurayrota anna khuza'ah kotalu rojulan min banilai sin'a mafathin makata biqotilin minhum kotaluhu fa'ukbira bidhalika nabiyu sallallahu alaihi wa sallam farakiba rahilatahu fa'ukbira faqala inna allaha habasa an makata al-qatla awil fila syakka Abu Abdillah wa sallatu alaihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal mu'minin alawa innaha lam tahilla li'ahadin qobli walam tahilla li'ahadin ba'adi alawa innaha hallat li sa'atan min naharin alawa innaha sa'ati hadihi haramun walayukhtala syawkuhu walayukhtala syawkuhu walayukhdudu syajaruhu walatul taqotu saqiqotuha illa limunsyidin fa'aman kutila fa'huwa bikhairin naudhuraini imma ayyuqala wa imma ayyuqada ahlul qatil fa'ja'arajulun min ahlil yaman fa'kola uktub liya rasulallah fa'kola uktubu li abi fulan fa'kola rajulun min kureisin illal idkhira ya rasulallah fa'inna najngaluhu fi buyutina wa kuburina fa'kola nabiyu sallallahu alaihi wasallam illal idhira kola abu abdillah yuqalu yuqalu yuqadu bilqaf fa'kila li abi abdillah ayasyain katabalahu kola katabalahu hadhihil khutbah nah jadi singkatnya ini yang kandungan hadis yang berkaitan dengan judul bab ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkutbah tiba-tiba datang seorang laki-laki dari ahli yaman dan berkata tuliskan untukku ya rasulallah maka rasulullah bersabda uktubu li abi fulan fa'kola rajulun min kures dan seterusnya jadi ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiba-tiba datang seorang laki-laki dari yaman ahli yaman dan berkata tuliskan untukku ya rasulallah maka rasulullah pun memerintahkan sahabat untuk menuliskan untuk video nah ini dengan kata lain bahwa menulis diperintahkan oleh rasulullah tentu dengan berbagai alasan nah lalu imam bukhari juga menuliskan hadis berikutnya yaitu hadis dengan nomor 113 saya bacakan hadasana aliyu bin abdillah kola hadasana sufyan kola hadasana amr kola akhbaroni wah wah bubnu munabih ngan akhihi kola samitu abu hurairota yakul ma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aksaru hadisan anuhu minni illa ma kana min abdillah bin amr ba innahu kana yaktubu walakaktub sahabau ma'mar ngan hemam ngan abi hurairota nah disini diselaskan bahwa abi hurairah abu hurairah radiyallahu aluhu itu berkata tidak ada seorang pun dari sahabat nabi yang punya hadis lebih banyak dariku kecuali apa yang ada pada abdillah bin amr kenapa Abdullah bin Amr lebih banyak punya hadis daripada Abu Rero Abdullah itu menulis hadis sedangkan aku tidak dengan kata lain menulis hadis sudah dilakukan oleh para sahabat ketika zaman Rasulullah s.a.w tentu kemudian berlaku sampai sekarang tidak hanya ilmu hadis saja tetapi semua hal yang berkaitan dengan ilmu agama Islam selanjutnya Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis yang disini dikasih nomor 114 saya bacakan ketika Rasulullah s.a.w sedang sakit keras beliau itu meminta alat tulis untuk menuliskan ilmu kala Umar wabayna kitabihim artinya ketika sakit Nabi semakin parah beliau bersabda bawakan sebuah buku kesini agar aku dapat menuliskan suatu tulisan untuk kalian sehingga kalian tidak akan tersesat setelahku nanti Umar berkata sesungguhnya Nabi s.a.w sedang sakit keras sementara kita masih punya kitab pulau dan itu sudah cukup iya bagi kita akhirnya para sahabat berselisih menimbulkan suara gaduh kemudian buda bersabda pergilah kalian dari sini tidak pantas kalian bertengkar di dekatku lalu keluarlah Ibnu Abbas seranya berkata sungguh musibah di atas musibah adalah terhalangnya kami untuk mendapatkan catatan dari Rasulullah s.a.w kaum muslimin rahimahkumullah kesimpulan dari hadis-hadis yang sudah kita jelaskan sudah kita baca itu intinya bahwa ketika kita belajar ilmu menulis adalah bagian dari ibadah menulis adalah bagian dari sunnah Rasulullah s.a.w tentu syarat dan ketentuan berlaku mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilayik wal'afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati